Selama digelarnya razia kendaraan dalam rangka operasi patuh menumbing 2019 yang dimulai sejak 29 Agustus hingga hari ini, Satuan Lalu Lintas Polres Bangka Barat sudah menjaring dan menilang sedikitnya 200 kendaraan dengan berbagai pelanggaran. Target sasaran dalam operasi patuh menumbing ini adalah pengendara khususnya roda 4 yang tidak menggunakan sabuk pengaman, kelebihan muatan, kendaraan yang melebihi batas kecepatan dalam kota, kendaraan yang melawan arus, pengemudi dalam keadaan mabuk, pengendara di bawah umur, serta pengguna telpon genggam saat berkendara. Pelanggaran terbanyak yang terjaring dalam razia selama lima hari ini, antara lain pengendara mobil tidak menggunakan sabuk pengaman, pengendara sepeda motor di bawah umur, tidak memakai helm saat berkendaraan, serta pemeriksaan kelengkapan pengendara seperti SIM dan juga STNK, serta pengguna sepeda motor yang tidak dilengkapi kaca spion. Dari hari tanggal 29 sampai hari ini sudah terkumpul tilang sekitar 200 tilang. Jadi pelanggaran yang paling banyak pertama safety belt, kemudian helm tidak SNI, kemudian anak di bawah umur. Untuk pajak rata-rata bagus alhamdulillah. Operasi Patu Menumbing 2019 di Kabupaten Bangka Barat akan berlangsung sampai dengan tanggal 11 September 2019, dengan tujuan selain tertib berlalu lintas, juga untuk menekan angka kecelakaan sekecil mungkin. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdani mewartakan.